Seperti itu teman-teman, hanya prosesnya sesingkat itulah untuk tata cara pengisian atau contoh surat pernyataan penyebab terjadinya Halo teman-teman, radar edukasi pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan contoh dan tata cara pengisian Untuk surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak kartu keluarga milik teman-teman Nah ini sesuai dengan pasal 16 PMDN nomor 108 tahun 2019 Dimana untuk surat pernyataan ini biasanya dibuat atau dibutuhkan ketika teman-teman membuat surat kehilangan di kantor kepolisian Bahkan ada juga beberapa duk capil yang bisa langsung tanpa membuat surat keterangan kehilangan di kantor polisian Misalnya ini menjadi solusi untuk teman-teman yang kakaknya hilang atau teman-teman yang intinya kartu keluarganya itu rusak Nah ini teman-teman bisa membuatnya, membuat surat pernyataan ini Nah disini ini ada kata pertamanya, saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama, Nick, nomor kakak, SHDK, kepala keluarga, istri, anak, famili lain Nah disini untuk teman-teman SHDKnya teman-teman sebagai apa? Misalnya sebagai kepala keluarga, istri, anak, atau famili lain Nah ini teman-teman tinggal pilih atau tinggal coret aja Nah pilih yang mana yang dibutuhkan Misalnya teman-teman sebagai kepala keluarga berarti ini coret, coret, coret Nah sebagai kepala keluarga Pekerjaannya apa? Terus alamatnya dimana? Nah itu teman-teman tulis Nah untuk menulisnya teman-teman menggunakan huruf kapital, huruf cetak, ataupun semuanya huruf besar lah Misalnya disini namanya Agus Teman-teman penulisannya seperti itu Nah Agus gitu misalnya seperti itu Dengan ini menyatakan bahwa kartu keluarga saya telah hilang atau rusak Teman-teman bisa coret salah satunya Misalnya karena hilang Nah telah hilang karena Nah dijelaskan kronologinya Karena misal banjir Misal gitu ya Nah itu atau karena hilang Karena gak ingat dimana letaknya Apa di rumah yang sebelumnya atau di rumah sekarang Nah nanti baru disini demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Hanya seperti ini untuk contohnya Baru disini tulis rembang Ya itu teman-teman bisa menuliskan nama kabupaten kotanya Terus tanggal, bulan, dan juga tahun Tahun, tanggal, bulan, dan juga tahun Saya yang menyatakan gak perlu pakai matri Teman-teman tinggal tanda tangan disini Tanda tangan dan teman-teman langsung tulis aja nama Agus Nah Seperti itu teman-teman Hanya prosesnya sesingkat itulah untuk tata cara pengisian Atau contoh surat pernyataan penyebab terjadinya hilang Atau rusak dari kartu keluarga milik kalian Semoga saja video singkat ini memberikan edukasi yang bermanfaat Dan teman-teman bisa membantu untuk mengurau kartu keluarga baru Karena penyebabnya hilang atau rusak Terima kasih telah menonton Bye-bye Terima kasih telah menonton Selamat menonton